Halo guys, kembali lagi di acara belanja suka-suka PGCE, kali ini gue akan ngajak kalian nyongkrong di suatu tempat yang asli buat PGCE, yaitu namanya Jeko, ya, jadi Jeko ini adalah salah satu tempat favorit untuk anak-anak muda, terus para orang-orang yang buat kerja untuk nyongkrong, dan para orang-orang yang suka ngomong ke bisnis lah, di cafe, gitu kan, nah, Jeko sendiri ini terletak di revert segitu di Wisatika ya, jadi kalau kita masuk dalam di Wisatika itu, dalam waktu tunggu sama Jeko, kebetulnya, Jeko lotangnya sangat tegit banget, Jepertigaan lah, kemudian juga deket banget sama Pagino Gasway, gitu, Hautomo, jadi tempatnya sangat mudah untuk ditemukan, nah, sekarang nih, gue lagi ada janji sama temen gue, buat komo-komo masalah, ya, biasa lah, bisnis, ataupun hal-hal lainnya, jadi kita langsung aja ke sana, oke, nah, sekarang, sambil nunggu dia datang, gue petes minuman dulu nih, untuk gue dan topeng jatuh, oke guys, sekarang kira gue masuk, Nah, sebetulnya nih, disini ada merchandise nih, dari Jepo, ya, ada beberapa gambar, yang bisa didapatkan untuk hadiah, atau bisa juga diberi, dan bisa langsung, nah, ini sama satu prasinya, Nah, dia, kalau kita lihat kesempatan, nah, itu tuh, ini area tokam, eh, indoor ya, tokam dan makan bagi kalian yang suka, indoor dan persoalan AC tuh di sana, nah, ini kondisi seperti ini nih, nah, ini area pasir, nah, karena minumannya udah pesan, sekarang kita menuju ke tempat-teman gue yang udah lama nunggu, katanya, itu udah nunggu, ya, bro, gila, bro, baik 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 Oke guys, nah, tadi kan kita udah musuh minum ini, cuma karena Jepo yang belinya lumayan habis ya, katanya kita uai disini, kita akan nyata, nah, disini ini biasanya, kita sama orang kawan nih, tukan orang-orang di sini nih, di Jepo, karena kebetulan Jepo-nya Pegasio tuh salah satu tempat yang bagus ya, nah, kalau dilihat nih, Desain-desainnya ini beda sendiri. Desainnya ini pake ala-industrial ya, jadi bener-bener ngantap banget sih. Jadi, EKS ini takut banget sih. Jadi buat omongong tuh keren banget sih. Tempatnya juga enak ya gue. Boji banget. Tempatnya ada yang indoor, ada yang outdoor gitu lah ya. Tempatnya ada minuman kita, udah datang. Nah kalo gue sih lebih suka nih sama minuman gue nih. Gue sering banget minuman ini, chocolate forest. Ini pemerintah gue. Kalo lu ya? Kalo gue biasanya kalo disini, gue nyobainnya yang jako jino. Gak enak sih kalo ga deh. Coba sama lidah gue. Oke guys, kita cobain dulu nih, chocolate forest. Nah ini gue suka nih, karena gini-gini coklat dan bikin kaki lebih mood gitu. Karena ini masih siangnya gue lebih suka lumayan soft kayak gini. Nah kita cobain dulu ya. Gak enak. Pas banget, ada creamnya. Ada topping-topping coklatnya. Dan ini rekomen banget buat temen-temen yang gak terlalu suka lima kopi. Nah, coba deh Yon. Lu bisa review gak sih ini apa ini? Keren banget sih bulut. Ini ya? Seperti ini. Dan manisnya pas. Tidak terlalu manis-manis banget dan kopinya juga merasa. Gitu. Cuman buat temen-temen yang di luar sana, yang betul-betul belum pernah ke PGC. G-code-nya atau sudah pernah. Sekarang G-code sudah buka kembali kan dengan protokol kesehatan. Jadi rekomen banget buat temen-temen untuk duduk sini. Oke ya, kita cobain. Bro, mau gimana bro? Gue bisa kalian coba. Coba ya. Alponnya enak banget. Kayaknya kita kurang gak pesan 3 ya? Kayaknya kurang, kurang. Kayaknya kita pesan ini mas, setengah usil lagi ya. Oke guys, jadi kita mau ngikutin aja buat teman-teman Jangan lupa untuk menunjukkan pgc informasi ya Jangan lupa untuk mampir lebih full Tampaknya rekonstruksi juga Nah, makanya juga jangan lupa untuk ikutin projek pgc informasi ya Dan bisa ada kita, instagram kita Jangan lupa like, comment, dan jangan lupa subscribe Karena pasif beker itu bisa membantu kita juga ke informasi lagi digunakan lagi buat teman-teman di sana Oke guys, sekian dan Jangan lupa like, comment, dan jangan lupa like, comment, dan jangan lupa like, comment, dan jangan lupa subscribe